Pemirsa dalam launching program 2 miliar 1 kecamatan atau Dumi Sake oleh pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi turut memberikan bantuan modal kerja bagi para pelaku UMKM di kabupaten kota yang ada di Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar launching program 2 miliar 1 kecamatan atau Dumi Sake di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris beserta rombongan dan Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi serta Ketua TPPKK Provinsi Jambi. Kedatangan Gubernur Jambi beserta rombongan ini disambut hangat dengan tarian oleh para penari. Selain itu, dalam rangkaian acara juga dilakukan penyerahan bantuan model kerja bagi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi secara simbolis oleh Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi. Lili Skarlina, Jek TV, melaporkan.